Assalamualaikum Puan dan Tuan Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki Di channel yang radikal Ramah, terdidik dan berakal Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi Mengikuti channel ini Maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Pada hari ini kita akan membahas tentang Lanjutan dari materi perkuliahan hukum dan masyarakat Kita akan bincang-bincang tentang Ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial Sebagai, apa namanya, kelanjutan Pemahaman bahwa ilmu hukum yang dipelajari Di Universitas Siponegoro khususnya ini Bukan ilmu hukum yang karakternya sui generis Ya, untuk hal ini memang kita akui Ada bagian dari hukum yang mungkin dipandang Lain daripada yang lain Terutama dari aspek rule and logic Tetapi secara umum Kita bisa Atau saya bisa menyampaikan bahwa Ilmu hukum yang dipelajari di Universitas Siponegoro itu Bukan ilmu hukum yang Taruhlah monodisiplin Tapi kita mencoba untuk menempatkannya Sebagai ilmu hukum yang tersifat interdisipliner Sehingga untuk memahami potret hukum yang utuh Itu menurut kami Atau menurut saya setidaknya Itu dibutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain Terutama dalam hal ini adalah ilmu sosial Nah, oleh karena itu Mari kita coba untuk membahasnya Tentang bagaimana relasi antara ilmu hukum Dan ilmu-ilmu sosial Untuk ini perkenan saya Perkenankan saya menyampaikan Tentang Materi yang akan saya sampaikan Saya share di sini Jadi hukum dan Terutama kita bahas ya Ilmu sosial atau hukum dan teori-teori ilmu sosial Sebelumnya perlu saya sampaikan Tentang perbedaan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan sosial Pada umumnya Yang pertama Kalau ilmu hukum Ditindul dari sisi kerabat ilmu Sebenarnya ini Kalau kita bicara ilmu hukum yang normatif Itu bukan sains Untuk pengetahuan tentang peraturan perundangan itu Bukan legal science Hanya dikatakan Hanya positif legal data Ini pendapat saya ambil Rujukannya dari Prof. Sultan Yoweknya Subroto Kemudian ilmu pengetahuan sosial Itu sains Atau dikatakan sebagai Sosial Science Kemudian yang kedua Dari sisi sifat objek Ilmu hukum itu tidak empirik Hanya positif judgment Yang bersifat In concreto Juga in abstracto Jadi in concreto itu dalam bentuk Putusan pengadilan misalnya Lalu in abstracto Itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan Sehingga juga Sifatnya itu non-moral Jadi ini kan hampir sama dengan Pemahaman kita tentang Hukum murni Dan bersifat netral Sedangkan ilmu sosial itu Memiliki sifat empirik Empirik Terutama apalagi yang namanya Sosiologi itu empirik Sekali ini saya katakan Empirik itu berobjek pada Realitas yang Dapat tersimak indrawi Nah itu-itu di dalam slide ini dikatakan Atau empirik itu sebagai realitas Yang dapat tertangkap oleh Panca indera Kemudian juga berdasar hasil Observasi Dan tadi dikatakan Sesuatu yang Tersimak secara indrawi Kemudian ditinjau dari Yang ketiga Data intelektual Maka ilmu hukum itu Berisi tentang Proposisi Proposisi itu Kalau di ilmu logika Dikatakan sebagai sesuatu Yang terhubung Minimal ada dua konsep Yang terhubung Nah hubungannya Tentu tidak selalu harus Cause and effect Tetapi juga Bersifat hubungan Surehnums prinsip Atau Hubungan pengaitan Kemudian Ada premis-premis Premis mayor Minor Kemudian ada juga Penarikan simpulan Secara Nanti silotismus itu Ada premis mayor Ada premis minor Kemudian Ada conclusio Kemudian juga Dikatakan disini Civil law Civil law itu berarti Lebih ber Karakter Sistem peraturan Perundang-undangan Sistem peraturan Perundang-undangan Kemudian juga ada Kalau di Common law system Itu berarti Persoalan yang Lebih ke Judge Judge Med law Jadi putusan Pengadilan Tentu di anud Namanya Presiden Dan sumber hukumnya Material Kalau di civil law Itu sumber hukumnya Lebih ke formal Atau peraturan Perundang-undangan Kemudian untuk Ilmu sosial Itu data Berupa Data pengukuran Indrawi Atau bisa Kita sebut Sebagai fakta Sosial Lalu kemudian Mengenai yang keempat Perbedaan yang keempat Yaitu dari sisi Metode berpikir Kalau ilmu hukum Itu bersebut Logis Goherent Dalam jenjang Atau kita berpikir Secara Steubenbo Kalau ini Bicara tentang Sistematika peraturan Perundang-undangan Tetapi Terasing dari Alam amatan Karena yang tadi Kita tempatkan Yang di sini Ilmu hukumnya Di sini itu Seolah-olah Ilmu hukum positif Terkait dengan Hukum peraturan Perundang-undangan Semata-mata itu Lebih tepat ke sana Kemudian Kalau ilmu sosial Berpikir dengan Metode sains Nah kalau Metode sains itu Lebih mengandalkan Persoalan empirik Atau experience Atau persoalan Kenyataan Kalau yang tadi Mestinya ini Kalau ilmu hukumnya Itu normatif Lebih banyak bicara Tentang Dogmatika hukum Ada sistem Ada asas Ada prinsip Ada norma-norma Ya sebatas itu Kalau Ini kita pahami Pengertian hukum itu Dalam pengertian Yang normatif Kemudian yang kelima Premis Atau asumsinya Ilmu hukum itu adalah Hasil Judgment Otoritas Epsi Jadi dari sisi Dogmatika Dari sisi Peraturan Dari sisi Idealis Begitu Sedangkan nanti Untuk ilmu sosial itu Hasil Amatan Ya hasil Amatan Ya Mesti bersifat Valid Sakit Dengan Instrument tertentu Maka dikatakan Dalam hal ini adalah Ipso Fakto Kalau ilmu hukum Berarti Ipso jure Sedangkan untuk Ilmu sosial itu Lebih menekankan Tadi pada Kenyataan Jadi Ipso Fakto Itu perbedaan Antara Keduanya Antara ilmu hukum Dengan Ilmu Sosial Nah Yang kedua Perlu kita bahas Adalah Mengenai Perbedaan Juris Dan Ilmuwan Sosial Apa Bedanya Antara seorang Juris itu Berarti Ahli hukum Dengan Seorang Ilmuwan Sosial Yang pertama Mengenai Sosok Kepribadiannya Seorang Juris itu Seorang eksponen Yang Sensitif Yang Kukuh terhadap Model perilaku Semangat Universalismenya Itu tinggi Dan Adanya Pemaksaan Model Pada Kehidupan Sehari-hari Karena Memang Ya Dalam Arti ini Berpikirnya Preskriptif Sesuai dengan Formula-formula Yang memang Sudah ada Dan Baku Jadi Kalau Seorang Juris Asli Memang Kaku Terus Tidak Cair Itu Sudah Karakter Yang Biasa Yang Ilmu Sosial Itu Sebagai Seorang Narator Analis Yang Lugas Pola Perlakunya Dianggap Sebagai Variable Historik Yang Bersifat Partikularistik Dan Tunduk Pada Hukum Probabilitas Kalau Yang Tadi Serba Pasti Ya Rigid Kayak Misalnya Kita Ngomong Soal Peraturan Perundangan Saja Itu Betul Like Skripta Like Serta Dan Like Stripta Harus Tertulis Harus Jelas Dan Harus Rinci Ketat Nah Itu Kemudian Yang kedua Adalah Bagaimana Hubungan Dengan Pemuasa Atau Pemerintah Dalam Hal Ini Ya Secara Umum Ini Pandangan Prob Sutanjo Itu Bekerja Sama Dengan Pemerintah Secara Represif Koersif Yang Mewujudkan Ketertiban Dan Juga Ketentuan Umum Nah Tapi Kalau Yang Sekarang Ini Kan Tidak Selalu Demikian Karena Tentu Kalau Juris Dalam Pengertian Apa Ini Apakah Itu Hakim Apa Itu Jaksa Atau Polisi Ya Iya Tapi Kalau Sudah Kita Bicara Tentang Ada Advokat Ada Ilmuwan Ada Ahli Dan Seterusnya Tentu Semuanya Tidak Apa Namanya Ber Dudukan Satu Pemikiran Atau Satu Kerjasama Dengan Penguasa Tidak Selalu Begitu Kemudian Ilmuwan Sosial Itu Melihat Keragaman Arus Bawah Setiap Penyimpangan Dianggap Sebagai Variable Pengubah Ada Improvisasi Kreatif Dan Juga Spontan Yang Akan Melahirkan Pembaharuan Nah Kalau Kita Bandingkan Itu Seorang Juris Kokoh Pada Pendirian Kadang-kadang Statute Jadi Kayak Mematung Sedangkan Ilmuwan Sosial Ini Cair Harus Berubah Harus Terus Maka Nanti Kalau Dikaitkan Keduanya Itu Juga Bisa Law As Tool Of Social Engineering Itu Bisa Gabungan Kemudian Mengenai Posisi Juris Sebagai Pelaku Pelaku Yang Supras Pemerintahan Tadi Bisa Bisa Yang Di Tataran Supras Itu Praktisi Di Bidang Kehagiman Atau Mungkin Kejaksaan Atau Mungkin Kalau Di Dalam Hal Pembuatan Hukum Berarti Yang Di DPR Bersana Itu Juga Bisa Termasuk Di Dalam Lalu Ilmuwan Sosial Adalah Sebagai Peng Apa Maksudnya Ini Sebagai Penggembira Terjadi Sebagai Pendukung Terjadinya Pergembangan Pergembangan Di Tataran Juga Infrastruktur Tapi Nanti Antara Infrastruktur Dengan Infrastruktur Tidak Mungkin Nanti Kalau Kita Membahas Tentang Misalnya Law And Society Teorist Tidak Bisa Kita Bisahkan Antara Infrastruktur Dengan Suprastruktur Kemudian Yang Keempat Tentang Berpikir Cara Berpikirnya Juris Itu Konvensional Dan Juga Legalistik Petugas Tugas Hukum Atau Aparat Penegah Hukum Itu Rata Konvensional Dan Legalistik Sedangkan Ilmu Sosial Itu Bersifat Kontemporer Nah Progresif Kritis Terhadap Aliran Hukum Yang Positif Tadi Memang Ada Semacam Apa Ya Perbedaan Antara Juris Dengan Seorang Ilmuwan Itu Bahkan Bisa Dikatakan Dikotomi Ada Mungkin Ada Saling Bertentangan Tapi Tidak Ada Masalah Tapi Itu Nanti Akan Bekerja Sama Ketika Kita Membahas Tentang Soso Legal Misalnya Atau Soso Legal Suri Student Berikutnya Yang Perlu Kita Pahami Adalah Bagaimana Perkembangan Ilmu Hukum Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Ini Ini Kalau Kita Lihat Dari Zaman Kolonial Sampai Di Orde Baru Misalnya Atau Sampai Sekarang Kita Bisa Lihat Ini Ada Perbedaan Antara Ilmu Perkembangan Ilmu Hukum Dan Ilmu Pengertaan Sosial Pembedaan Yang Pertama Akar Pendidikan Ilmu Hukum Berakar Dari Pendidikan Hukum Negeri Belanda Berarti Apa Kalau Kita Tarik Berarti Sampai Ke Eropa Sekarang Pun Kita Banyak Kitab-kitab Yang Masih Kita Warisi Tentu Ada Sedikit Perubahan Apakah WPS BW Sudah Mengalami Penyesuaian Di Indonesia Tetapi Masih Itu Merupakan Warisan Dari Belanda Kemudian Ilmu Pengertaan Sosial Berakar Pada Fakta Sosial Fakta Sosial Pribumi Ada Van Kolon Hoven Dengan Hukum Adatnya Sangat Terkenal Van Volen Hoven Kemudian Yang Kedua Objek Kajian Ilmu Hukum Objek Kajian Hukum Positif Law As It Is Written In The Books Ini Kalau Kita Bicara Terutama Dari Legal Positivism Kajian Hukum Positif Kalau Di Ilmu Pengetahuan Di Mata Kuliah Kita Sebenarnya Untuk Ilmu Hukum Sendiri Bukan Hanya Ilmu Positif Tapi Disebut Sebagai General Juris Durance Untuk Itu Kalau Untuk Yang Hukum Positif Tok Itu Biasanya Dipelajari Dalam Mata Guliah Namanya Pengantar Hukum Indonesia PHI Kalau Pih Itu Lebih Ke General Juris Durance Kemudian Ilmu Pengetahuan Sosial Objeknya Adalah Fakta Sosial Adat Bahasa Budaya Di Ranah Infrastruktur Mempelajari Hukum Sebagaimana Ada Di Dalam Masyarakat Atau Law As Ethics In Society Kalau Yang Tadi Law As Ethics Written In The Books Jadi Apa Yang Tertulis Di Buku Sedangkan Ini Apa Yang Ada Di Dalam Kenyataan Masyarakat Kemudian Berikutnya Yang ketiga Tradisi Pendidikan Kalau Ilmu Hukum Itu Tradisinya Otoritarian Sentralistik Metode Berfikirnya Lebih Banyak Deduktif Bertolak Pada Norma Norma Yang Tak Terbantahkan Lagi Ini Tadi Sekali Saya Katakan Ilmu Hukum Yang Normatif Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial Itu Tradisinya Otonom Berfikir Secara Induktif Dari Premis Premis Minor Itu Kemudian Ditarik Ke Premis Mayor Baru Nanti Ketemu Konklusio Kalau Yang Ini Premis Mayor Premis Minor Ketemu Konklusio Yang Ilmu Hukum Jadi Berfikir Deduktif Ilmu Hukum Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial Itu Lebih Induktif Kegunaannya Untuk apa Ilmu Hukum Untuk Menelenggarakan Pemerintah Kolonial Yang Eropa Sentris Ini Kalau Kita Lihat Dari Sejarahnya Begitu Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial Dipakai Sebagai Sarana Bantu Sebagai Sarana Bantu Saja Karena Kolonial Bertubah Berusaha Menguasai Wilayah Zajahan Ini Kalau Kita Lihat Pergembangannya Itu Memang Orang-orang Yang Orang Sosial Punya Cukup Kreatifitas Pemikiran Yang Cukup Dan Tidak Terbelenggu Oleh Ketentuan Atau Peraturan Peraturan Saja Tapi Melihat Fakta Tentang Penjajahan Juga Begitu Bukan Kemudian Kisah Mengamini Tentang Hukum-hukum Yang Berlaku Tetapi Kita Harus Tahu Bahwa Ternyata Dalam Kenyataan Penjajahan Jelas Bertendangan Dengan HAM Yang Menindas Merugikan Kita Dan Itu Kemudian Yang Harusnya Bangkit Padahal Waktu itu Pak Karno Sampai Mengatakan Susah Mengajak Revolusi Orang-orang Hukum Jadi Kalau Orang-orang Hukum Diajak Revolusi Wah Sulit Sekali Karena Positif Positivisme Konvensional Mikirnya Begitu Aturan Yang Terpenting Kemudian Berikutnya Yang Keempat Lalu Apa Alasan Seorang Juris Harus Melihat Dunia Lain Tanda-tanda Kutek Artinya Bukan Hanya Perakuran Ini Berkembang Yang Tadi Dari Masa Kolonial Terus Berkembang Masuk Ke Orde Lama Orde Baru Ini Kita Perkembangan Perkembangan Bagaimana Seharusnya Sekarang Seorang Juris Tidak Bisa Hanya Melihat Dari Sisi Rule And Logik Tetapi Harus Melihat Dunia Lain Kenapa Nah Ini Ada Perkembangan Orde Baru Sampai Orde Reformasi Usaha Nasional Dikonsentrasikan Untuk Membangun Ekonomi Dengan Tolok Ukur Keberhasilan Yang Dapat Dilihat Diukur Dengan Indikator Empirik Makanya Kita Tidak Bisa Juga Perkembangan Pembangunan Hukum Hanya Melihat Dari Penaturan Penaturan Apa Yang Terkait Dengan Tidak Disa Tapi Di Lapangan Bagaimana Membangun Hukum Dari Sisi Misalnya Menghasilkan Penaturan Hukum Sendiri Itu Apakah Manya Mewarisi Tidak Kita Lihat Lapangan Masyarakat Bagaimana Adat Bagaimana Kita Secara Bottom Up Harus Membangun Hukum Itu Alah Indonesia Jangan Kita Mengandalkan Warisan Warisan Dari Belanda Perkembangan Ini Menuntut Seorang Juris Lihat Kenyata Bagaimana Bukan Kemudian Lihat Textbook Saja Kemudian Yang kedua Langkah-langkah Rekayasa Masyarakat Tidak Lagi Didominasi Oleh Imperatif Imperatif Ideologik Yang Bersifat Formal Juris Juridis Nah Jadi Kalau Mau Merekayasa Atau Mengarahkan Masyarakat Membutuh Masyarakat Masyarakat Tidak Bisa Berbeduman Pada Peraturan Tapi Kenyataannya Bagaimana Kenyataan Sosial Fakta Sosial Pengalaman Pengalaman Yang Ada Dia Harus Kita Pakai Supaya Nanti Tepat Misalnya Kita Menggunakan Law As a Tool Of Social Engineering Misalnya Begitu Lalu Yang ketiga Pertimbangan Dan Perhitungannya Itu Harus Didasarkan Pada Hukum Sebab Akibat Masyarakat Tidak Selalu Begitu Dalam Dunia Hukum Itu Hubungan Tidak Selalu Cause And Effect Tapi Tadi Di Atas Selesa Singgung Ini Juga Bisa Hubungannya Maksudnya Bersifat Lebih Ke Pengaitan Surat Non Prinsip Tidak Selalu Cause And Effect Tapi Kalau Ini Dikaitkan Dengan Ilmu Sosial Memang Menuntut Bahwa Ada Hubungan Sebab Akibat Atau Cause And Effect Kemudian Keadaan Tersebut Di Atas Berakibat Pada Beberapa Hal Terutama Terkait Dengan Dunia Hukum Yang Pertama Hukum Tidak Lagi Merupakan Ilmu Dan Kiat Seni Kehakiman Yang Berpusar Di Seputar Persoalan Litigasi Semata Mau Atau Tidak Nanti Penyelesaian Perkara-perkara Tidak Selalu Harus Melalui Litigasi Atau Jalur Ada Jalur Ada Yang Menyatakan Bahwa Keadilan Tidak Hanya Satu Ruang Tetapi In Many Rooms Jadi Istilahnya Justice In Many Rooms Lalu Yang Kedua Hukum Telah Berkembang Menjadi Ilmu Dan Kiat Kemahiran Membela Hak-hak Sipil Di Luar Proses Litigasi Yang Tadi Saya Katakan Kemudian Yang Ketiga Hukum Menjadi Bagian Dari Bargaining Power Yang Dinamik Dan Sebagai Bagian Dari Ekspresi Kolektif Warga Masyarakat Bangsa Dalam Soal Keadilan Yang Ketiga Yang Keempat Hukum Sudah Mulai Dicabar Digugat Digugat Dengan Dalih Bahwa Hukum Selama Ini Hanya Dapat Merefleksikan Ide-ide Dan Kepentingan Kepentingan Elit Di Kota Yang Maunya Hanya Memaksakan Rekayasa Dan Bukan Bukan Hati Nurani Dan Juga Kearifan Masa Di Desa Jadi Memang Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Kalau Yang Tadi Kalau Hukum Perkotaan Sifatnya Elitis Jadi Bisa Dikatakan Top Down Meminggirkan Kementingan Masyarakat Bawah Atau Masyarakat Perlisahan Ini Yang Seharusnya Dan Ini Berakibat Tadi Harus Ada Perubahan Dan Sebagai Akibat Tadi Sebagai Keadaan Yang Tadi Mengibatkan Bahwa Ini Memahami Hukum Tidak Hanya Semata Dari Sisi Perakuran Perundangan Nah Disinilah Saudara sekalian Mulai Lahir Perhatian Terutama Pengkaji Penstudio Hukum Itu Untuk Melihat Hukum Tidak Hanya Sebagai Permainan Juris Denken Akan Tetapi Juga Merupakan Kekuatan Real Yang Berproses Kearah Teratanya Kehidupan Yang Demokratik Dan Adil Nah Akibat Seris Yang Kemudian Adalah Bahwa Konsep Law As It Is In The Books Itu Dilengkapi Dan Di Imbuhi Dengan Konsep Law As What It Is Functioning In Society Bagaimana Hukum Itu Bekerja Di Dalam Masyarakat Lalu Yang Kedua Kajian Kajian Ilmu Hukum Mulai Banyak Mengungkap Matra Matra Struktural Institusional Dan Bahkan Behavioral Nah Ini Dikatakan Bahwa Law As It Is Embedded In Human Mind And Manifested In Their Actions And Interactions Jadi Ini Kita Mesti Akhirnya Tadi Dari Kenyataan Kenyataan Ini Berakibat Bagaimana Orang Orang Oris Belajar Tentang Bukan Hanya Peraturan Perundang Tapi Apa Yang Terjadi Di Lapangan Apa Pemikiran Masyarakat Apa Interaksi Yang Terjadi Di Lapangan Terus Itu Dibicarakan Bukan Sebatas Peraturan Perundang Undangan Saja Nah Mengapa Kita Perlu Ilmu Sosial Kita Perlu Ilmu Sosial Itu Untuk Memahami Lebih Jauh Liku-liku Permasalahan Hukum Yang Termanifestasi Sebagai Peristiwa Sosial Atau Perilaku Interaktif Antar Warga Masyarakat Terus Caranya Bagaimana Kita Memanfaatkan Atau Membutuhkan Ilmu Sosial Itu Yang Pertama Untuk Pengkaji Hukum Harus Bersiap Mendayagunakan Teori Teori Sosial Dengan Berbagai Variasi Paradigmatik Mulai Dari Teori Struktural Durhemian Misalnya Yang Makro Dan Klasik Sampai Pada Teori Aksi Dan Interaksi Simbolik Yang Mikro Yang Berseterus Maksudnya Ke Teori Strukturisasi Hidenian Itu Bisa Kita Pakai Di Situ Jadi Pengkaji Hukum Harus Bersiap Mendayagunakan Teori Teori Sosial Lalu Yang Kedua Dari Sisi Metode Metode Yang Dipakai Tidak Lagi Metode Normatif Doktrinal Tetapi Dengan Metode Sosial Baik Yang Empirik Kuantitatif Maupun Yang Reflektif Kualitatif Nah Ini Sangat Memungkinkan Jadi Tidak Apa Namanya Mentabukan Penelitian Hukum Yang Sifatnya Itu Yang Sosial Baik Yang Empirik Maupun Yang Non Empirik Lalu Bagaimana Para Yuris Terpolarisasi Disini Ada Polarisasi Yuris Dan Ilmuwan Sosial Semakin Disyukur Para Yuris Telah Banyak Menerima Kenyataan Dan Mengakui Bahwa Mempelajari Hukum Tidak Boleh Secara Steril Jadi Pokoknya Hanya Rule And Logic Yang Lain Tidak Penting Tidak Bisa Begitu Lalu Ada Agiumnya Ini Juga Kita Perlu Meriver Dari Oliver Wendell Holmes Seorang Hakim Agung Amerika Serikat Itu Bahwa The Life Of Law Has Not Been Logic But Experience Nah Jadi Hukum Itu Hidup Atau Berjalan Tidak Hanya Berbasis Pada Logika Saja Tetapi Juga Melihat Apa Pengalaman Di Lapangan Atau Kenyataan Kenyataan Kemudian Pendidikan Studi Hukum Dan Masyarakat Kemudian Ada Sosiologi Hukum Ada Antropologi Hukum Antara Law And Behavior Metode Penelitian Hukum Itu Tidak Hanya Doctrinal Tapi Juga Non Doctrinal Itu Sudah Eksis Di Kurikulum Fakultas Hukum Se-Indonesia Memang Tetap Ada Setuju Yang Demikian Lalu Yang Keenam Ranah Perdebatan Nah Itu Ada Di Seminar Kemudian Diskusi Tentang Sosiologi Sudah Banyak Sekali Digelar Nah Saudara Sekalian Kemudian Apa Manfaat Hasil Meritian Sosial Itu Yang Pertama Upaya Untuk Mengubah Ilmu Hukum Menjadi Bagian Ilmu Sosial Masih Terus Mungkin Masih Dirasakan Terlalu Berlebihan Karena Karakter Reichsleger Itu Itu Tetap Bertahan Meskipun Tidak Tidak Lagi Bersifat Rain Atau Murni Yang Kedua Namun Mengabekan Sama Sekali Hasil Hasil Permitian Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Kajian 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 Kajiannya Sebagai Masukan Untuk Membuat Legal Judgment Yang Lebih Realistik Dan Menjamin Kemanfaatan Hukum Dikatakan Adalah Kurang Bijaksana Kemudian Yang Ketiga Pendekatan Untuk Saling Menyapa Terus Harus Dilakukan Dua Arah Para Sarjana Dan Para Praktisi Hukum Menimba Fakta Temuan Penelitian Ilmu Sosial Untuk Membuat Legal Judgment Yang Lebih Realistik Tidak Hanya Persoalan Apa Penciptaan Hukum In Abstracto Tetapi Juga Penemuan Hukum In Concrito Yaitu Melalui Putusan Pengadilan Lalu Yang Keempat Ilmu Sosial Mengusahakan Agar Temuannya Tidak Berhenti Sebagai Fakta Sosial Saja Tetapi Bisa Ikut Berproses Menjadi Judgment Yang Sak Untuk Mempengaruhi Perilaku Dan Pola Perilaku Sosial Kemudian Yang Kelima Ilmu Hukum Tidak Lagi Dimodelkan Sebagai Sistem Yang Tertutup Melainkan Sebagai Sistem Terbuka Agar Mudah Bertransaksi Dengan Lingkungan Sosial Dalam Hal Apa Meng-input Fakta Sosial Memprosesnya Sebagai True Puts Yang Secara Sosial Relevan Kemudian Maksudnya Yang Secara Sosial Relevan Dan Kemudian Meng-output Kannya Kembali Ke Masyarakat Sebagai Sosial Legal Judgment Yang Benar-benar Fungsional Nah Jadi Dengan Demikian Saudara Sekalian Dengan Berinteraksinya Ilmu Sosial Terhadap Hukum Itu Memang Hukum Tidak Boleh Menjadi Sistem Yang Tertutup Dalam Pengertian Menutup Diri Dari Pengaruh Meluar Lingkungannya Itu Melainkan Membuka Tapi Membukanya Juga Tidak Boleh Terlalu Open Terlalu Nanti Sampur Tangan Luar Sistem Terhadap Hukum Juga Tidak Boleh Maka Ada Teori Yang Baru Yang Dikemulukan Oleh Niklas Luqman Itu Yang Disulat Hukum Itu Sebagai Sistem Yang Autopoyetik Open But Close Close But Open Itu Yang Disebut Sebagai Sistem Hukum Yang Autopoyetik Nah Untuk Penjelasan Itu Nanti Kita Akan Membahas Sendiri Yaitu Hukum Sebagai Sistem Yang Autopoyetik Saya Kira Demikian Kuliah Kita Pada Kesempatan Ini Yang Membicarakan Mengenai Relasi Antara Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima